Sering sekali di klinik aku temukan orang-orang menderita kerusakan ginjal, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis, itu karena kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan obat-obatan yang receh sekalipun, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal yang nggak mereka sadari. Awalnya, kepengen mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan keluhan-keluhan penyakit, malah merangsang kerusakan ginjal karena tubuh berusaha menghilangkan toksin-toksin dan racun-racun berbahaya sisa dari obat-obatan tersebut. Makanya kali ini, aku ingin sharing ke teman-teman tentang 6 jenis obat yang secara garis besar terbukti dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal pada teman-teman. Obat-obatan apa aja itu? Yang pertama, obat peredah nyeri. Ya, aduh ini tuh sering-sering-sering-sering-sering banget-banget-banget. Hah, sampai gemes aku tuh ya. Obat peredah nyeri ini banyak sekali dijual secara bebas, baik di apotik maupun di minimarket ya. Dimana obat peredah nyeri ini terbagi jadi dua, yaitu obat anti-inflammasi non-steroid atau NSID dan acetaminofen. NSID itu dapat meredakan nyeri, menurunkan demam, dan mengurangi gejala flu. Bahkan obat peredah nyeri itu juga banyak sekali terkandung pada obat-obatan tradisional. Kemasannya doang bilang ini obat tradisional, tapi ketika dicek oleh BPOM, ini mengandung obat analgesik. Jadi kalau teman-teman ditawarin obat tradisional yang nggak ada BPOM-nya, yang nggak jelas izinnya, dibilang bisa meredakan nyeri secara cepat. Ini bisa diwaspadai mengandung analgesik atau obat peredah nyeri. Ya, karena kalau obat-obatan tradisional itu sampai sekarang belum ada yang bisa menghilangkan nyeri secara cepat. Bahkan nih, jika teman-teman mengalami tekanan darah rendah atau dehidrasi, ya kurang minum, lalu mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri ini terus-menerus, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal akut. Jadi, segera perhatikan konsumsi obat-obatan anti nyeri teman-teman untuk menjaga kesehatan ginjal lebih baik. Yang kedua, antibiotik. Jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter, itu aman digunakan. Namun seringnya, teman-teman membeli obat antibiotik itu sendiri ke apotik dan dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi, sedikit batuk langsung minum antibiotik. Sedikit gatel tangannya minum antibiotik. Nah, ini yang tidak disarankan dan dapat meningkatkan kerusakan ginjal lebih lanjut, karena tidak sesuai dengan dosis dan keperluannya, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman memperhatikan, kalau teman-teman habis minum antibiotik, itu biasanya pipisnya jadi bau lebih pekat, bau obat. Nah, itu bukti kalau ginjal sedang mengeluarkan zat-zat kimia dari tubuh akibat penggunaan obat-obatan tersebut. Jadi, sebaiknya saat mengkonsumsi antibiotik, itu sesuai dengan pengawasan dokter. Jangan main konsumsi antibiotik sendiri, jika teman-teman masih sayang sama ginjalnya. Oke, yang ketiga obat pencahar. Ini paling sering terjadi pada teman-teman yang kepengen kurus ya, jadi mengkonsumsi obat-obatan diet, yang ternyata obat diet tersebut juga dikombinasi dengan pencahar. Jadi, gampang banget. BAB, mencret-mencret, bahkan mules-mules. Hubungannya pencahar apa? Padahal kan pencahar melancarkan BAB ya. Terus hubungannya sama ginjal apa? Nah, fungsi obat pencahar itu mengeluarkan fesis lebih cepat dari tubuh. Biasanya kalian akan mencret-mencret setelah minum obat pencahar. Mencret-mencret tersebut membutuhkan cairan untuk melunakan tinja. Ya kan? Fungsi ginjal juga mengatur keseimbangan cairan pada tubuh. Ya, ketika kalian mengkonsumsi obat pencahar, jelas memaksa ginjal untuk mentransfer cairan tersebut ke saluran pencernaan kalian, sehingga membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan cairan pada tubuh. Selain itu, saat kalian mencret-mencret terus-menerus akibat obat pencahar, itu akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit, seperti kalium, natrium, zinc. Ini akan memperberat ginjal untuk menyeimbangkan elektrolit tersebut. Yang akhirnya dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal lebih lanjut, karena ginjal bekerja lebih berat untuk menyeimbangkan cairan dan elektrolit pada tubuh akibat obat pencahar. Nah, kan obat tradisional, seperti daun jati cina dan lidah buaya yang sering ada pada obat-obatan tradisional untuk diet. Pokoknya kalau kalian sudah mengkonsumsi obat diet, bikin BAB kalian lebih lancar, langsung mencret, nah, itu curigai mengandung obat pencahar yang dapat meningkatkan kerusakan ginjal. Kalau dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter, pada waktu sulit BAB aja, satu kali sebulan misalnya ya, itu masih aman. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus, apalagi untuk obat diet secara teratur, nah, ini nih, riskan. Tunggu aja tanggal mainnya, lama-lama ginjal juga ikut KO, teman-teman. Yang keempat, pewarna kontras. Ya, pewarna kontras ini biasanya untuk tes diagnosis, seperti CT scan, MRI, dan angiogras. Biasanya disuntikkan kealiran darah ataupun keseluruhan pencernaan kita, sehingga ketika difoto, di CT scan, di X-ray, itu bisa berwarna. Makanya, ketika teman-teman melakukan diagnosis, menggunakan CT scan dengan pewarna kontras, itu biasanya dibatasi. Tidak bulan lebih dari 3 bulan sekali untuk mengamankan fungsi ginjal, nih, teman-teman. Yang kelima, obat penekan asam lambung. Wow, kok bisa dok obat penekan asam lambung? Bukan kerjanya di lambung, bukan di ginjal. Pengaruhnya apa? Obat penekan asam pada lambung ini, jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter, dalam jangka waktu 2-4 minggu, itu masih aman. Namun ternyata, jika dikonsumsi terus-menerus, secara berlebihan, lebih dari 1 bulan, itu dapat meningkatkan resiko munculnya batu ginjal, dan memperberat fungsi ginjal untuk mengeluarkan obat-obatan tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah asam lambung, jika ini terjadi terus-menerus, lebih dari 1 bulan, segera konsultasikan ke dokter, jika masih sayang dengan ginjal, teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah obat-obatan tradisional. Kebanyakan masyarakat Indonesia, itu mengkonsumsi obat-obatan tradisional, karena dianggap tradisional ini aman, bahan-bahan alami ini aman, akhirnya dikonsumsi terus-menerus. Apalagi obat peredanya ria, itu dikonsumsi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pakai mikir gitu ya, yang nggak mereka tahu bahwa obat-obatan tradisional ini belum ada penelitian secara pasti berapa lama yang boleh dikonsumsi secara aman. Akhirnya, yang namanya zat-zat kimia pada obat-obatan tradisional, jika dikonsumsi terus-menerus, tentu saja akan memberatkan fungsi ginjal untuk mengeluarkan zat-zat kimia aktif tersebut, yang akhirnya meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Obat tradisional yang perlu waspadai, itu biasanya berbentuk kapsul maupun pil ya, di mana obat yang bisa meredakan nyeri, atau obat yang bisa memaksa penggulauan cairan pada tubuh, seperti obat diet, obat pencahar, obat mengeluarkan batu ginjal, itu akan bikin teman-teman sering kencing, sering BAB, pokoknya memaksa penggulauan cairan pada ginjal, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal nih teman-teman. Nah, jadi sangat disarankan, jika teman-teman menggunakan obat-obatan tradisional untuk mengatasi penyakitnya, tetap rajin untuk konsultasikan ke dokter, tanyakan bagaimana manfaat obat tradisional tersebut, rutin cek fungsi ginjal minimal setiap 6 bulan sekali, untuk mengetahui resiko dan efek dari obat tradisional tersebut. Nah, jika obat tradisional itu digunakan untuk mengatasi masalah penyakit ginjal, sebaiknya rutin cek fungsi ginjal setiap 3 bulan sekali. Ya, jangan sampai obat tradisional yang awalnya teman-teman harap untuk mengobati ginjal, malah semakin merusak ginjal lebih lanjut secara diam-diam nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, atau ada yang indiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.